Hai assalamualaikum kali ini kita akan memperbaiki mesin air ya ini untuk mereknya si misu penyakitnya sih katanya muternya lemah jadi nggak bisa nyedot air ya dan kondisinya juga ini udah dibuka jadi tinggal rusin aja ya sebelum pengecekan lebih lanjut kita cek dulu ya Apakah ini masih hidup apa enggak kita colokin gun oh iya ya muter tapi pelan dan untuk lahirnya juga udah berisik nih ini kalau lihat puterannya juga lemah ya untuk kasus kayak gini biasanya di kapasitornya ya kita coba cek dulu kapasitornya apakah nilainya masih normal apakah udah berkurang jauh ya si misu 12 mikro eh 12 mikro kita coba ukur ya multimeternya kita arahkan ke 300 mikro ya pernya di 20 juga nggak apa-apa nih pasti biasanya kapasitornya udah berkurang lalu kita ukurkan ini untuk kapasitor tinggal 11 ya ini untuk kasus kayak gini ini biasanya itu normal ya kalau 12 tinggal 11 itu normal terus kenapa ini bisa pelan ya padahal ini puterannya enteng-enteng aja ya walaupun udah bunyi laharnya Oke kita berlanjut kepada pemeriksaan berikutnya Oke ininya udah dibuka ya tapi setelah di berapa-raba koknya panas kan ini kalau panas begini ini malah kita curiga kayak yang kena lilitan dalamnya ini ya masalahnya ini kena air juga ininya ini juga nyampe habis keripis kayak gini emang ini penempatannya enggak pas ya enggak tahu di luar apa karena memang bocor ya untuk sistem lem lemannya Oke untuk kasus kayak gitu kita coba pakai ampermeter aja apakah normal kita bandingkan dengan yang saya yang normal Oke kita menggunakan dua buah alat ukur ya ini terampir dan ini wattmeter ini bisa juga digunakan untuk ampere ya tapi jit modenya aja ampere 0,0 0,0 kita colokin kan berapa ampere kah dia sehingga bisa diketahui apakah normal apakah enggak uh 6 ampere gano 5 ampere 5,9 5,2 sama aja deh ini parah ini kan pantas aja muternya pelan kayak gini ternyata ini bagian sekulnya kena ya mungkin karena kena air atau apa sehingga untuk kasus-kasus kayak gini ini sudah dinyatakan alam arhum aja ya jadi mau nggak mau kita harus beli tulang kalau ngelih tulang ini kadang-kadang ngasihnya di tengah-tengah susah juga untuk kasus-kasus kayak gini ya jadi begitu untuk pemeriksaan mesin air yang motornya lambat yang seringnya sih biasanya kalau nggak ada kotor bearing macet dan ini kapasitornya nilainya berkurang tapi untuk kasus yang ini mesinnya yang kena ya jadi mau nggak mau ini harus dililit ulang Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan klik like bila anda suka dan share bila ada yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang juga yang penempatannya nggak beres nih orang nih di hujan ini aduh kacau-kacau-kacau ini lagi pegang panas lagi nih